Intro Kita akan melepas kayak eksentrik ini Dan moornya di sebelah sini Dan kita harus memutar ke atas dulu agar kita bisa melepas kayak eksentrik ini Namun kendalanya, asnya macet Jadi gak bisa diputer Sehingga tidak bisa membuka mur eksentriknya Bagaimana cara kami melepasnya? Simak terus videonya Namun sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semua dulu ya Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat Kali ini saya mau berbagi Bagaimana menangani kompresor bitzer tipe 7 Yang mengalami as macet Setelah kita coba putar berkali-kali Menggunakan kunci inggris besar ya Dan pipa panjang 2 meter Itu kekuatannya sungguh luar biasa Namun as tetap macet Sudah kita berikan WD juga Tetap macet juga Dan akhirnya jalan satu-satunya Kita harus memanasi bagian busingnya Supaya dia agak memuai Harapannya as bisa berputar Setelah dilakukan pemanasan bodi Bagian busingnya Akhirnya as mau berputar Dan Moore sudah berada di posisi atas Kita bisa membukanya untuk mengeluarkan kei eksentrik ini Ini dia kei eksentriknya Sudah keluar Dua-duanya Setelah kei eksentrik keluar Kita bisa melepas asnya Nah untuk as ini Itu melepasnya ke depan Ke arah puli Oh iya Untuk pemanasan tadi Sebisa mungkin dihindari memanasi dengan api Takutnya panasnya berlebihan Sehingga merubah struktur kekuatan daripada as tersebut Yang akan mengibatkan fatal nantinya Kita cek kondisi asnya Di dalam itu Sepertinya terkunci kering Sepertinya kompresor ini mengalami gagal pelumasan Yang mungkin Karena kompresor ini tidak mempunyai pompa oli Bisa jadi lubang oilnya itu tertutup oleh kotoran Sehingga pelumasan tidak bisa masuk ke area busingnya Sekarang kita lepas busing depan bagian dalam Kemudian busing depan bagian luar Ini mempunyai dua busing Untuk yang as ini Setelah semuanya terlepas Saatnya kita bersih-bersih Untuk membersihkan as Disini saya memutar asnya Dan memberikan gesekan amplas ribu Bekas ya Jadi supaya tidak ada goresan Ke asnya Setelah semua komponen mekanik bersih Sperpatnya bersih semua Saatnya kita merakit Kompresor Bitser tipe 7 Open type Pertama kita akan memasang busing bagian belakang dulu Yang kecil Kompresor ini mempunyai tiga busing Yang mana belakang kecil itu satu Dan depan besar dua Terima kasih Terima kasih Kompresor ini mempunyai tiga busing 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 Kompresor ini mempunyai ayah Kompresor ini mempunyai tiga busing selamat menikmati 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 selamat menikmati